Hai Assalamualaikum semuanya teman-teman Nah di video ini ada 7 menu masakan Jadi itu semua menu mingguan dari hari Senin sampai hari Minggu Oke, ditonton sampai habis ya teman-teman Senin, ayam goreng, sayur urap, sambal terasi, dan petai goreng Nah ini bahan-bahannya teman-teman Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe, kunyit, ketumbar, daun salam, daun jeruk, dan serai geprek Ini bumbu untuk ungkep ayam ya teman-teman Nah ini bumbunya aku blender aja sampai halus kayak gitu Nah ini bumbu halusnya kita masukin ke wajan Ini ada bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya Ini lengkuas ya teman-teman, jadi agak kasar Lalu masukkan ayamnya, terus aku nggak lupa ngasih air Terus aku tambahkan daun salam, daun jeruk, dan serai geprek Dan jangan lupa beri garam pas ngungkep ya teman-teman Nah ini kita masak hingga menyusut airnya Ini udah menyusut lalu didinginkan Lanjut aku rebus-rebusan dulu buat sayur urapnya Ini toge, aku rebus Merebusnya nggak usah sampai lembek banget ya teman-teman Asalkan udah mendidih aja udah angkat langsung Lalu aku rebus dengan air yang sama Ini sayuran kangkung Lalu jangan lupa beri garam juga Terus bekas air yang sama juga aku rebus daun ubi Terus aku kasih garam sedikit juga Lalu aku kasih minyak supaya tetap mengkilat dan cantik Nah ini udah matang kita angkat Lalu aku rebus juga kacang panjang Nah ayamnya udah dingin setelah ditiriskan Lalu aku goreng Gorengnya sebentar aja teman-teman supaya nggak keras Karena udah diungkap lama Dan aku siapin bahan-bahan untuk bumbu urap Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, terasi Ada kencur, gula jawa, asam jawa, dan daun jeruk Nah ini aku blender bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan kencurnya Lalu kita tumis Ini bumbu halus yang udah aku blender Lalu aku masukkan gula jawa dan terasi Lalu kita aduk-aduk disini biar sekalian matang Lalu aku masukkan daun jeruk yang udah aku buat tulangnya Lalu aku tambahkan garam dan gula secukupnya Lalu aku tambahkan parutan kelapa Ini setengah tua ya Nggak tua banget, nggak muda banget Ini aku udah tambahkan air asam jawa Tapi nggak terkegiwakan ya teman-teman Ini udah pas rasanya Kira-kira asam Manis dan asinnya Udah aku icip-icip, udah pas rasanya Dan udah matang Lalu aku masukkan sayur-sayurannya Dan ini kita aduk-aduk Biar menyerap ke sayur-sayurannya Dan udah merata bumbu urapnya Ini sebentar aja ngaduknya Karena ini udah matang Sayuran dan bumbu urapnya Ini udah matang Ayo kita angkat Lanjut aku buat sambal terasi Ini aku masukkan bawang merah dan bawang putihnya Lalu aku masukkan cabai merah dan cabai rawitnya Dan irisan tomat Lalu ini aku masak hingga benar-benar matang Dan ini udah matang Kita ulek Nah ini aku pakai terasinya Yang udah dibakar aja ya teman-teman Nah ini kita ulek Kita kasih garam, gula Dan perasan jeruk nipis Terus aku lanjut Goreng pete Ini pete-nya sama kulit-kulitnya Juga aku buka sikit aja kulitnya Karena biar lebih wangi Nah ini udah selesai semuanya Mari kita makan Ini enak banget ya teman-teman Pakai gorengan pete Yang digoreng sama kulitnya Ini penambah selera Makan banget Dan ini ayamnya empuk Karena gak digoreng lama ya Karena udah diungkep juga Ini enak banget Dicocol pakai sambal terasi Ini sayur urapnya enak banget Kelapanya manis Ya pokoknya mantep banget Selasa Teri tahu ikan asin tumis cabai jauh dan bening bayam bakso ikan Nah yang pertama tahunya aku goreng Dan ini ikan asinnya udah aku rendam pakai rangat Lalu kita goreng Ini udah maten kita angkat Terus aku juga goreng ikan teri belah ya teman-teman Ini dicampur enak banget Jadi ngabisin stok semua di kulkas Lanjut aja kita tumis bawang merah dan bawang putih Hingga wangi Lalu aku masukkan Ini ada irisan cabai jauh, cabai rawit, cabai merah dan irisan tomat Tambahkan lengkuas dan daun salam biar wangi Lalu tambahkan garam dan gula secukupnya Terus aku langsung masukkan tahu yang udah gue goreng tadi sama ikan asin Jadi bumbu-bumbu pedasnya menyerap ke tahu dan ikan asinnya Nah ini udah mateng Kita masukkan ikan teri belahnya ya teman-teman Nah ini diaduk-aduk aja kayak gitu Koreksi rasa Ini udah mateng Kita angkat Lanjut aku masak sayur Yang pertama itu kita tumis dulu Bawang merah dan bawang putih Hingga wangi Nah ini udah wangi Kita tambahkan air langsung Terus aku masukkan wortel dulu Karena wortel ini keras Lalu udah setengah mateng wortelnya Kita masukkan bayamnya Nah ini kita aduk-aduk Terus langsung aku masukkan bakso ikannya ya teman-teman Nah ini tunggu mateng Udah mendidih, udah masak Jangan lupa beri garam Dan diaduk-aduk kembali Ini udah mateng kita angkat Mari makan Dan ragu Telur balado Dan tumis sayur Jamur kancing Yang pertama Telurnya aku rebus dulu ya teman-teman Sampai benar-benar mateng Lalu aku kasih garam sedikitnya dulu ya teman-teman Biar buat rasa untuk sayurannya Lalu setengah mateng aku masukkan jamur kancingnya Ini kita aduk-aduk Lalu aku tambahkan Satu sendok makan kecap ikan Lalu aku tambahkan Satu sendok makan saus tiram Nah ini kita aduk-aduk Lalu koreksi rasa Jangan lupa beri garam dan gula secukupnya Terakhir aku tambahkan potongan daun bawang ya teman-teman Biar wangi dan lezat Lalu aku tambahkan lautan maizena ya teman-teman Biar kuahnya itu mengental ya Nah ini udah mateng Udah bisa diangkat Dan siap disantap Lanjut aku buat balado telurnya Seperti biasa aku cuma pakai bawang merah Mawang putih, cabai merah, cabai rawit Dan tomatnya diiris-iris Dan cabainya di blender aja teman-teman Tapi kalau diulek lebih mantul lagi Nah ini dimasak Hingga setengah matang Aku tambahkan garam dan gula secukupnya Lalu ini aku agak kebanyakan Stok untuk cabainya juga bisa untuk malaman nanti ya Lalu aku masukkan telur yang udah aku rebus tadi Nah ini kita masak Sampai benar-benar telurnya menyerap bumbu cabainya Oke deh udah selesai diangkat Nah ini udah masak Siap disantap Ini enak banget ya teman-teman Walaupun cuma telur Tapi didampingi sama sayuran yang super lezat Kamis Ikan lele dan tempe goreng Buncis dan wartel orak-arik telur Dan sambal geprek Nah ini yang pertama Aku goreng dulu lele-nya ya teman-teman Pakai tepung ya Supaya gak meletup-meletup gitu Nah ini udah matang Kita angkat Dan aku lanjut goreng tempe goreng ya teman-teman Ini tempenya aku balur dulu ke tepung sajiku serbaguna ya Ini udah matang kita angkat Lanjut aku masak buncis orak-arik Ini aku tumis dulu Bawang merah dan bawang putihnya Hingga wangi Lalu aku masukin telur yang udah aku kocok lepas ya Nah ini kita masukin Langsung kita kasih garam Biar telurnya berasa Terus aku aduk-aduk Nah basah kayak gini Langsung kita masukkan wartel Irisan cabai merah dan cabai hijau Lalu irisan tomat Terus langsung juga aku masukin air Supaya wartelnya cepat empuk Nah ini udah agak setengah empuk Aku masukkan irisan buncisnya Lalu kita aduk-aduk Supaya matang sempurna Aku tambah air lagi ya teman-teman Kurang Nah ini aku tambah kira-kira Satu sendok makan saus tiram Lalu garam dan gula Nah ini kita aduk-aduk Sampai matang Ini udah matang Bisa kita santap Lanjut aku buat sambal geprek ya teman-teman Ini bawang putih dan cabai geprek Dan tomat Lalu aku kasih garam gula Dan perasan jeruk nipis Terus aku siram pakai minyak panas Nah ini udah jadi sambal gepreknya Nih tempenya kita geprek-geprek disini Dan juga lelenya Ini pedasnya menyerap ya teman-teman Ke tempe dan ikan lelenya Karena udah kita geprek-geprek ya Nah ini udah selesai Mari makan Nah ini enak banget Dimakan pakai nasi hangat Ada sayuran orang-orang tempenya gorengnya Dan ada lele gorengnya Jumat Bebek cabai hijau Nah ini bahan-bahannya ya teman-teman Ini bebek kira-kira satu ekor Nanti kita asamin sama garamin Dan mericakan ya Supaya hilang anisnya Terus ini ada irisan bombay dan bawang putih Ada kapulaga Bunga peka dan jengke Dan ini ada lengkuas geprek Sere geprek Daun salam Daun jeruk dan daun kunyit Dan ini ada cabai hijau Cabai rawit Kemiri Tomat hijau dan tomat merah Serta ini nanti bumbu halusnya Ada bawang merah Bawang putih, kunyit, jahe Ketumbar dan perasan jeruk lemon Nah ini tinggal di screenshot Nah ini bebeknya aku bakar dulu Karena masih ada bulu-bulu halusnya Jadi aku bakar supaya habis Bulu-bulu halusnya Terus kita cuci Lalu kita kasih merica Kita kasih perasan jeruk nipis Lalu garam Lalu didiamkan beberapa menit Nanti dicuci ulang lagi Supaya gak amis Nah ini udah dicuci bersih Lanjut aku rebus bebeknya Karena ini bebeknya lumayan Agak tua ya Jadi supaya gak alat banget Nanti aku rebus dulu Dengan bahan-bahan rempah Kayak serai Terus daun salam Ada juga pakai daun jeruk Daun kunyit Dan lengkuas Jadi ini kita rebus Aku pakai metode 5 menit merebus Di air mendidih Lalu 30 menit didiamkan Lalu 7 menit lagi Aku rebus Biar empuk Dan hemat gas Terus jangan lupa Kasih garam ya teman-teman Biar bebeknya terasa ya Nah ini sembari menunggu 30 menit didiamkan Aku buat bumbu-bumbu halusnya Ya teman-teman Ini aku blender aja Biar cepat Ada bawang merah Bawang putih Kunyit Jahe Dan ketumbarnya Nah ini udah Didiamkan Harus kita rebus lagi Selama 7 menitan Atau lebih ya Biar empuk Nah ini Sudah empuk kira-kira ya Lanjut aku tumis Bawang putih Dan bawang bombaynya Ini aku pakai bawang putih Kira-kira 2 Dan bawang bombaynya Setengah ya Lanjut aku masukin Bumbu halus Yang udah aku blender tadi Ini kita masak Hingga harum Nah ini udah harum Aku masukkan blender Cabai hijau Dan cabai rawit Ya Kalau mau lebih enak lagi Cabai hijaunya Diulek ya Tapi ini mau cepat Kita blender aja Tapi enak juga kok Nah ini kita aduk-aduk Kita kasih bunga peka Kapulaga Dan cengkeh Nah ini cabai hijaunya Udah agak berwarna Aku masukkan Tomat hijau Dan tomat merah Lalu perasan Jeruk nipis Atau jeruk lemon Boleh ya Biar terasa segarnya Nah ini aku masukkan langsung Bebeknya ya teman-teman Jadi ini Bebeknya sekalian Kita masukin air-air Kaldunya ya Jadi itu udah wangi banget Bebeknya pakai Segala macam jenis daun Jadi udah wangi Udah gak amis lagi Nah ini kita aduk-aduk Dan kita masak Hingga airnya menyusut Jangan lupa beri garam dulu ya Supaya bener-bener menyerap Ke bumbu-bumbu pedasnya juga Nah ini udah menyusut ya Airnya Jadi udah menyerap juga Ke bumbu-bumbunya itu Semuanya Antara bebek dan cabainya Nah ini koreksi rasa Jangan lupa beri garam dan gula Secukupnya Kalau kurang ya Dan ini aku Bebeknya Ada yang setengah aku goreng Dan ada yang setengah lagi Enggak aku gorengnya Jadi karena aku liat di Youtube Tuh ada Yang goreng bebek cabai hijaunya Jadi kita coba Tapi Rasanya sama aja Enak Tapi bedanya Hanya Crunchy-nya aja ya teman-teman Dan warnanya lebih cantik Kalau di foto Hmm Mari makan Sabtu Masa ikan kerapu goreng Sambal mata kecombrang Dan tumis tempe Kacang panjang Yang pertama Ikan kerapunya Kita kasih garam Dan perasan jeruk nipis Ya teman-teman Dan barang ikannya Udah kita kerat-kerat ya Supaya masuk bumbunya Lalu aku diamkan beberapa menit Supaya bumbunya menyerap Nah ini kita goreng ikannya Lalu ini udah matang Ya kita angkat Jadi ini aku gorengnya kriuk ya teman-teman Biar garing Nah ini aku lanjut goreng tempe Jadi aku tabur di garam langsung Ini aku aduk-aduk Nah ini udah matang Kita angkat Ini buat tumisan kacang panjang ya teman-teman Nah ini aku tumis Irisan bawang merah Bawang putih dan bawang bombay Lalu aku masukkan irisan cabai merah Cabai hijau dan tomat Lalu aku masukkan kacang panjangnya Dan aku tambahkan air Supaya cepat matang Dan aku tambahkan kecap ikan Kira-kira satu sentok makan aja Sebagai penyedap Terus aku tambahkan garam dan gula Terus ini aku masukkan tempenya Diaduk-aduk hingga kacang panjangnya matang ya teman-teman Tapi jangan kelembaan Ini udah matang kita angkat Lanjut aku buat sambal matanya Ini bahan-bahannya udah aku persiapin Tinggal di screenshot Dan ini kecombrangnya udah aku iris-iris tipis Nah ini kita cuci dulu pakai garam ya Supaya getahnya hilang Nanti kita cuci kembali Dan ini udah aku persiapin bahan-bahannya semua Udah aku iris-iris ya Nah ini kita satukan Irisan bawang merah Ini aku irisnya tipis-tipis semuanya teman-teman Terus irisan cabai rawit merah Terus cabai merah Lalu irisan seri yang putihnya aja Lalu irisan daun jeruk tulangnya Udah aku buang Nah ini kita gabungin semuanya Lalu aku masukkan kecombrang yang udah kita cuci tadi pakai air garam Nah ini kita panaskan minyak kelapa Nah kalau mau buat sambal matanya tuh pakai minyak kelapa tuh wangi ya teman-teman Nah ini aku masukkan Serasinya udah aku potong-potong kayak gini Biar cepet halus ya Dipotong kayak gini tuh Terus aku masukkan irisan bawang putih Bawang putihnya pakai satu aja Ini hanya untuk pewangi aja Dan masaknya jangan sampai gosong atau kecoklatan Hanya mengeluarkan wangi aja Lalu aku masukkan seri dan ini udah matang nanti kita siram ke semua bahan-bahan yang udah diris tadi Nah ini kita siram Ini enak banget wangi banget semua bumbunya keluar Asalnya sih sambal matah minyak kelapanya nggak dipanasin ya teman-teman Tapi ini dipanasin supaya tuh biar nggak terlalu rasa Aku tuh enak kalau dipanasin ya Nah ini aku aduk-aduk Terus aku tambahin gula dan garam secukupnya ya Dan ini masih kurang nanti aku tambah minyak kelapanya juga ya Dan ini aku tambah perasan jeruk limau Jadi jeruk limau yang mulus ini tuh lebih manis ya Enak Dan ini aku tambahin banyak perasan jeruk limau Biar lebih segar Aku lebih suka seperti itu Dan karena kurang jeruk limau Aku pakai perasan jeruk nipis biasa ya Ini udah selesai Nah kita taburi di atas ikan kerapunya Sebenernya ikannya sih banyak macamnya ya Mau ikan kerapu, ikan nila atau ikan apa Pokoknya digoreng jadi lebih nikmat Nah ini udah selesai Mari makan Ini sambal mata kecombrangnya tuh Makannya aja tuh enak banget ya Pakai nasi putih udah selera banget deh pokoknya Mantul banget Hmm enak banget Minggu burger spesial Nah bahan-bahannya disini aku udah siapin selada, timun, tomat, dan bawang bombay Ada keju slice dan daging burgernya Ada roti burgernya Ada telur, ada seledri, ada mentega, ada merica dan garam Dan ada saus, ada saus tomat, saus cabai, dan mayonaise Nah ini aku siapkan Ini mentega udah ku cayetkan Lalu kita bakar dulu rotinya sebentar aja Nah ini udah jadi Lanjut kita bakar daging burgernya Ini daging burgernya aku beli aja langsung Yang udah jadi Terus aku udah buat juga untuk telur dadar Ada telur, ada seledri, garam, dan merica Ini udah selesai Ini aku pakai merek camp food Terus ini aku buat telur dadarnya kayak gini Habis itu dibelah dan dilipat-lipat jadi dipetak kayak gini Karena gak ada cetakan jadi buatnya kayak gini ya teman-teman Nah lanjut kita susun-susun aja Ini ada roti burgernya, selada, tomat, dan telur Terus kita kasih mayonaise di atasnya Lanjut aku kasih saus tomat Lanjut kita kasih timun Terus aku kasih bawang bombay Lalu aku kasih daging burgernya di atasnya ya teman-teman Nah ini kita susun lagi bawang bombaynya Lalu aku kasih keju slice Jadi ini cuma ngasih-ngasih aja ya Terus kita kasih tomat Terus timun Ditumpuk-tumpuk aja semuanya Lalu aku tambahkan saus tomatnya Nah lanjut lagi ditimpa pakai saus mayonaise Terus ditutup lagi pakai selada Nah ini pakai saus cabai Yang satu lagi pakai saus tomat Jadi dua saus tomat buat anakku Dan dua lagi buat kami Pakai saus cabai Nah ini tinggal dipadat-padatkan Udah selesai Udah siap disantap di hari minggu Nah ini anakku makannya ya Lahap banget Nah ini kalau kurang saus Kita tambah aja saus cabainya Ini enak banget ya teman-teman Dimakan tuh di hari weekend Ya daripada jajan di luar Ini udah lumayan kenyang Oke teman-teman Thanks for watching Jangan lupa like dan subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya Agar kamu dapat notifikasi Dari video aku Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh